Kebetulan saya ada shock 2,5 inch bekas Saya akan coba membuat collar tripod untuk teleskop Yang ukuran bodinya 2,5 inch Nah bagaimana cara membuatnya Yuk kita siwak videonya sama-sama Pertama-tama kita potong Shocknya di kedalaman pas kan di pembatas ini Di pembatas ini sekitar 3 cm Nah disini kita potong dulu Kita tandai dulu 3 cm Lalu kita kasih garis Untuk kita potong multi paket gergaji Setelah dipotong lalu kita belah seperti ini Siapkan plat dari PVC Cari yang agak tebal Agar proses saat menumpuknya tidak terlalu banyak Siapkan juga quick release nya Link pembelian bisa cek di deskripsi Potong platnya dengan lebar Seukuran yang sama dengan lebar quick release nya Untuk panjang cukup 1,5 kali dari quick release nya Setelah dipotong Jadinya akan seperti ini Disini saya salah memperhitungkan panjangnya Seharusnya untuk bagian yang menempel pada shock 2,5 inch Cukup hanya selebar shock 2,5 inch nya tadi Sebelum semua plat di lem dengan lem G Teman teman wajib amplas dulu semua sisi yang akan dilem Agar lem bisa merekat dengan kuat Sekarang kita lem Satu persatu Tumpuk tumpuk Yang kecil dulu Atau yang besar dulu Bebas Kebetulan saya punya klem Jadi saya manfaatkan lem ini untuk memperkuat Kita mulai pengelemannya Tunggu beberapa menit Agar lem kering dan merekat dengan sempurna Lanjutkan pengelemannya satu persatu Nah sekarang kita satuin Yang kecil dan yang besarnya Nggak rapi nggak masalah ya Nanti kita rapikan Pasang dulu pipa 2,5 inch nya Seperti ini Tujuannya agar nanti setelah ring dipasang Ukurannya nggak kekecilan Kita tandai dulu kedalamannya Untuk buat coakan ring kolarnya Nah ini alat yang saya gunakan Untuk proses pembuatan coakan ini Pastikan coakan untuk ring kolar Sepresisi mungkin Agar sangat pengelemahan Dapat merekat dengan kuat Proses ini emang lumayan agak lama nih Sabar aja lah Telaten Nah jadinya seperti ini ya Sudah presisi Pas banget ini Kita siap-siap untuk pengelemahan sekarang Sebelum dilem Amplas dulu bagian yang mau dilemnya Biar nanti nempelnya kuat Saat pengeleman Pasang pipa 2,5 inch nya Baru kasih lem dikit aja dulu Asal nempel Untuk menghindari pipanya ikut ke lem Kalau sudah menempel Lepas aja dari pipanya Nah sekarang Kita bisa melakukan pengeleman Dengan laluasa Hasil setelah kita lem nih Agar kolar ini lebih kuat Sekarang kita akan pasangkan baut Pasang baut di sebelah sini satu Sebelah sini satu Pakai baut dengan rat kasar aja ya Lubangnya dengan bor dari bawah ini nih Sudah jadi Ini udah kita bolongin Kasih coakan dikit Biar nanti Ujung Bautnya Bisa masuk Jadi ini rata nanti Ini gak boleh nonjol bautnya Nanti Body telnya gak masuk Kita pasang Ini hasilnya Bisa dilihat Ini rata Kalau gak mau nanti Ininya kelihatan Bisa tutup Pakai plastik steel Atau epoxy Sekarang kita buat Lubang quick release Di sini Ini tutup juga Pakai epoxy nanti Bautnya ini pakai Baut 8 Sedangkan Lubangnya Ini dikasih 5 mili Jadi Agak longgar dikit Pas lah Buat lubang Untuk baut pengunci Seperti ini Kalau misalkan Ringnya kurang tebal Bisa ditambahkan Ring lagi Dari pipa 2,5 inch Nah Tempel aja Kayak gini Ukurannya Samakan Nanti bautnya Ini lebih kokoh lagi Sekarang kita coba Pasang di Teleskop Saya Nah Nah Beginilah kira-kira Hasilnya Uh Kuat nih Diputerin Tidak muter Mundur Tidak bisa Mantap lah Ini nanti Dirapikan Di amplas Kalau ada Bolong-bolong Tambah pakai Plastik steel Atau epoxy Baru Di amplas Lagi Semua Sampai Merata Baru Dicat Kalau Catnya Pengen kuat Sambil Dijemur Catnya Oke Share Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Terima kasih